Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 Yesus mengecam pemimpin agama Kemudian Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya Katanya para guru Taurat dan orang Farisi mempunyai hak menerangkan hukum Musa Jadi kamu harus melakukan yang dikatakannya kepadamu Kamu jangan meneru kebiasaan mereka karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan perkataannya Mereka memberikan peraturan yang berat kepada orang Mereka berusaha supaya orang mematuhi semua peraturan itu Tetapi mereka sendiri tidak berusaha mengikutinya Mereka melakukan perbuatan baik supaya dilihat orang Mereka selalu memperbesar tempat kitab sucinya Mereka membuat jubah yang sangat panjang untuk menarik perhatian orang banyak Mereka selalu memilih tempat yang terpenting di pesta-pesta Di rumah pertemuan mereka juga mau diberi tempat yang terhormat Mereka sangat suka dihormati orang di pasar Mereka senang dipanggil guru Kamu jangan mau disebut guru Karena kamu hanya mempunyai satu guru Kamu semua adalah sama Seperti bersaudara Dan kamu tidak boleh memanggil seorang pun di dunia ini Bapak Karena hanya ada satu Bapakmu Yaitu Bapak yang di surga Demikian juga Kamu jangan mau disebut Tuhan Karena hanya ada satu Tuhanmu Yaitu Kristus Orang yang melayani kamu sebagai hamba Ialah orang yang paling besar di antara kamu Setiap orang yang meninggikan dirinya Allah akan merendahkannya Setiap orang yang merendahkan dirinya Allah akan meninggikannya Celakalah kamu guru Taurat dan orang Farisi Hai kamu orang Munafik Bukan hanya kamu sendiri yang tidak mau masuk ke dalam kerajaan Allah Tetapi kamu juga mencegah orang lain masuk Celakalah kamu guru Taurat dan orang Farisi Hai kamu orang Munafik Kamu menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan mencari seorang pengikut Ketika kamu menemukan orangnya Kamu membuatnya dua kali lebih jahat daripada kamu Dan kamu sendiri akan menjadi penghuni neraka Celakalah kamu pemandu buta Kamu mengatakan jika orang bersumpah demi baik Orang itu tidak terikat pada sumpahnya itu Jika ia bersumpah demi emas di baik Maka ia terikat pada sumpahnya Kamu orang bodoh yang buta Manakah yang lebih penting Emas atau bait Baitlah yang membuat emas itu menjadi suci Kamu juga mengatakan Jika orang bersumpah demi mezbah Ia tidak terikat pada apapun Jika orang bersumpah demi sesuatu yang ada di mezbah Ia terikat pada sumpahnya itu Kamu orang buta Manakah yang lebih penting Persembahannya Atau mezbah Yang membuat persembahan itu kudus Jadi Jika orang bersumpah demi mezbah Ia juga bersumpah Demi semua yang ada di atas mezbah itu Dan jika orang bersumpah demi baik Ia juga bersumpah Atas semua yang ada dalam baik Dan jika orang bersumpah demi surga Ia juga bersumpah Demi tahta Allah Dan demi Allah Yang duduk di tahta itu Celakalah kamu guru Taurat Dan orang Farisi Hai kamu orang Munafik Kamu memberi persepuluhanmu Bahkan termasuk selasih Adas manis dan jintanmu Tetapi kamu gagal mematuhi hukum yang lebih penting Yaitu Keadilan Keadilan Belas kasihan Dan kesetiaan Pusatkan perhatianmu terhadap hal-hal itu Dan jangan melalaikan yang lain-lain Kamu adalah pemandu buta Kamu ini seperti orang yang mengeluarkan lalat dari minumannya Tetapi kemudian menelan unta Celakalah kamu guru Taurat dan orang Farisi Hai kamu orang Munafik Kamu membersihkan bagian luar cangkir dan piringmu Tetapi bagian dalamnya penuh dengan hasil penipuan dan ketamakan Kamu orang Farisi yang buta Bersihkan dahulu bagian dalamnya Baru bagian luarnya dapat menjadi bersih Celakalah kamu guru Taurat dan orang Farisi Hai kamu orang Munafik Kamu seperti kubur yang telah dicat putih Bagian luar kubur itu kelihatannya bagus Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran Sama seperti kamu Kelihatannya orang baik-baik Tetapi sesungguhnya di dalammu penuh dengan kemunafikan dan kejahatan Celakalah kamu guru Taurat dan orang Farisi Hai kamu orang Munafik Kamu membangun kubur untuk nabi-nabi Dan menghias kubur orang baik Kamu mengatakan Seandainya kami hidup di zaman nenekmu yang kami Pasti kami tidak ikut membunuh para nabi Jadi Kamu sendiri mengaku Bahwa kamu keturunan dari orang yang membunuh nabi-nabi Kalau begitu Teruskanlah perbuatan nenekmu yang mu yang jahat itu Kamu ular berbisa Kamu berasal dari keluarga yang jahat Kamu tidak akan dapat melarikan diri dari hukuman neraka Perhatikanlah Aku mengutus nabi-nabi Ahli-ahli nujum dan guru Taurat kepada kamu Kamu akan membunuh beberapa dari mereka Dan beberapa lagi kamu salibkan Kamu juga akan mencambuk beberapa dari mereka di rumah pertemuan Dan akan terus mengejar mereka dari kota yang satu ke kota yang lain Dengan demikian Kamu harus menanggung akibat atas kematian semua orang Sekalipun yang dibunuh di bumi ini Dari Habel sampai Zakaria anak Barekhia Yang dibunuh di antara Bait dan Mesbah Keturunan itu memang akan dihukum Karena semua pembunuhan itu Yesus memperingatkan orang di Jerusalem Jerusalem, Jerusalem Engkau membunuh nabi-nabi Dan engkau membunuh dengan batu orang yang diutus Allah kepadamu Sering aku mau mengumpulkan anak-anakmu Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Lihatlah rumahmu akan ditinggalkan Aku berkata kepadamu Kamu tidak akan melihat aku lagi Sampai saatnya kamu mengatakan Selamat datang Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!